Setiap orang pasti ingin bahagia Islam tidak Islam Tua, muda, laki, perempuan ingin bahagia Tapi tidak semua orang tahu kunci bahagia Banyak yang bahagianya seperti Fata Morgana Sepertinya akan bahagia Tapi sudah dijalani tidak juga ketemu bahagia Bahkan ada yang sampai tua tidak tahu apa itu bahagia Saking menderitanya seumur-umur Disangka nikah bekal bahagia justru suami sumber penderitaan Ada juga yang bapak-bapak menderita oleh istrinya Minta anak ternyata sepanjang hidupnya sengsara oleh anaknya Jadi di mana bahagia? Tadinya ingin bisnis Tapi bisnis yang bikin sengsara Capek terus dengan bisnisnya Tadinya waktu merasa wajahnya cakep tuh bahagia Tapi ternyata wajah ini yang bikin sengsara Pengen cakep terus, pengen muda terus Tapi tidak bisa tidak menjadi tua Menjadi keriput Berubah kalau ada umur Ya Jadi di mana bahagia? Di mana bahagia bu? Apa syaratnya bahagia? Ada berapa? Ada berapa? Ragu-ragu Perasaan ceramah disini udah sering sekali Ganti-ganti mungkin ya Syarat bahagia itu dua Satu Iman Dua Amal soleh Jadi kalau kurang bahagia Artinya apa? Kurang iman dan Kurang benar amalnya Ya kurang benar Kurang berkualitas amalnya Ada yang sholat tapi tidak bahagia Kenapa? Karena sholatnya tidak berkualitas Kalau sholatnya berkualitas Dia akan bahagia Apakah ada suami yang bisa selalu membahagiakan istrinya? Ada tidak? Sedikit lah Karena suaminya pasti punya kekurangan dan kesalahan Jadi suami itu bagi ibu-ibu itu Apa artinya bu? Sebagai apa suami itu? Apa? Kalau ibu ingin bahagia Ini mengulang yang lalu ya Karena kalau enggak diulang Ya kelebihan kita kan agak cepat lupa Suami itu sebagai apa? Ladang amal soleh Kalau ibu menjadikan suami sebagai ladang amal Ibu bahagia Kelebihan suami disyukuri Ibu dapat kebaikan Kekurangan dan kesalahan suami Ibu bersabar Ibu membantunya Memperbaikinya Ibu dapat pahala Sama Pak Istri Bapak juga ladang amal Kelebihan istri Kelebihan ini adalah kelebihan Kebaikannya ya Bukan kelebihan Sudah enggak usah diterusin Bapak bersyukur Bapak dapat pahala Dan istri pasti punya kekurangan Kekurangannya Bapak bersabar Dan terus membantu Memperbaikinya Bapak dapat pahala Tapi saya sudah nasihati 20 tahun enggak robah-robah 20 tahun tidak berkurang pahalanya Di sisi Allah Anak sebagai apa? Dan enggak apa-apa Tenang aja bu Pasti berhenti ke suatu saat Iya kan? Emang ada anak nangis seumur hidup? Ada waktunya Semua ada waktunya Coba anak sebagai apa? Ladang amal Belum tentu anak sesuai dengan harapan kita Betul? Sampai kapan kita ngebantu anak jadi soleh? Sampai kita mati Tapi anak saya belum soleh-soleh aja Terus aja Karena yang menyelehkan anak bukan kita Yang menyelehkan anak siapa? Allah Kita tugasnya Menjadi orang tua bertakwa Kita jadi orang yang Takwa Nanti salah satu hadiahnya adalah Anaknya disolehkan oleh Allah Kita sering ingin anak baik Kita jadi baik tidak? Banyak yang Anaknya dimasukkan ke tahfiz Quran Bagus Tapi tetap Eh Bapak Ibunya Ikro jadi dua Enggak ada peningkatan Kita melarang anak main HP Tapi Ibu terus weh HP Belanja terus ya Tiap hari kiriman datang Terus segala Halo Kau tahu ya auranya Aura Tukang balanya Lanjut Baik Apa ciri orang yang Iman dan amalnya kurang Ada berapa? Tiga Satu Selalu cemas Dengan yang belum terjadi Khas ini ya Marang aja hidupnya tuh Ribet dengan yang belum terjadi Padahal belum Tapi penderitaannya sudah dari sekarang Seperti mau pensiun Marang dari sekarang Cicilan belum lunas Kreditan belum beres Anak belum tamat sekolah Rumah belum punya Menderita Padahal pensiunnya Tiga tahun lagi Padahal Sangat boleh jadi Bulan depan meninggal Ya Halo Ibu cemas Lihat suami Lihat anak Banyak yang hidupnya tuh Cemas Cemas aja Ini Karena kurang yakin Bahwa Allah yang Bisa menjamin Menolongnya Yang kedua apa? Yang lalu Dibawa-bawa Terus Sedih Kecewa Sakit hati Nyesal Terus Yang lalu itu Menghantui Padahal yang lalu Sudah berlalu Tidak bisa di Tidak bisa di Apa-apain lagi Tuh coba Kalau suami saya Masih hidup Gimana Kan udah dikubur Dulu 20 tahun yang lalu Dia nipu Saya Kenapa 20 tahun Diingat-ingat Dan gak bisa selesai Yang lalu Sudah Berlalu Yang akan datang Bikin Cemas Karena kurang yakin Ke Allah Yang lalu Bikin gelisah Sakit hati Karena kurang ridho Dengan takdir Dan yang sedang Dijalani Capek Sakit hati Jengkel Riwah Aja Riwah Aja Terus Dari pagi Bangun tidur Badan itu Segala kerasa Dikutukin Badannya sendiri Mau makan Bosen Makanan itu Gak ada yang Sehat Mau ke Berangkat Macet Sekarang udah kacau Ini Jakarta ini Terus Lihat TV Berita Gak ada yang benar Lihat yang Mau kampanye Cuman ngomong aja Terus Ngomeng Ngutu Aneh Dia merusak Terus hidupnya Halo Pernah denger Enggak orang yang Begitu Yang ngomel Mengeluh Mencelak Ngarasulo Jadi Gak ada yang Bagus Pernah denger Enggak yang Suka begitu Bu Yang ngomongnya Enggak enak Aja Pernah denger Tidak Jelas Tidak Suaranya Jelas Suara Sendiri Ngarasulo Ya suara Siapa lagi Yang paling Sering Didenger Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Tidak 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 Sampai Tidak Tidak Tidak